Halo teman-teman Pritly Belen Indonesia, welcome to IYSA Research Portal, program paling asyik untuk belajar riset. Halo teman-teman Pritly Belen Indonesia, selamat datang di kelas ISR Research Portal pertama seris bersama Teacher Aziza. Untuk seris pertama ini, kita akan belajar seputar pengenalan karya ilmiah. Nanti kita akan belajar mulai dari pengertian karya tulis ilmiah, tujuan dari karya tulis ilmiah, sampai ajang perlombaan karya tulis ilmiah baik nasional maupun internasional. So, tunggu apa lagi? Yuk kita siapkan alat tulis kita, catat semua hal penting yang bisa kita dapatkan di kelas ini, dan langsung aja check it out! Untuk memulai, Kak Aziza mau jelasin dulu nih agenda yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengenai pengertian karya ilmiah. Apa sih karya ilmiah itu? Yang kedua, mengenai tujuan penulisan karya ilmiah. Nah, sebelum teman-teman menulis karya ilmiah, kalian harus tahu dulu nih apa sih tujuannya. Dan yang ketiga adalah ciri-ciri karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu punya banyak loh ciri-cirinya, dan nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, kita langsung aja masuk ke materi yang pertama ya, mengenai pengertian karya ilmiah. Oke, di sini, Kak Aziza ambil dua sumber mengenai pengertian karya ilmiah yang pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan juga fakta. Dari hasil observasi, eksperimen, dan juga tajian mustaka. Nah, jadi ketika kita menulis karya ilmiah, kita harus memperhatikan ciri-ciri karya ilmiah. Seperti objektif, logis, sistematis, netral, dan lain sebagainya. Nah, penulisan karya ilmiah juga ditulis berdasarkan data dan juga fakta nih. Dari hasil observasi, eksperimen, tajian mustaka, atau dari hasil teknik kumpulan data lainnya. Seperti itu. Jadi kan, teman-teman sebelum melakukan penelitian, harus menentukan dulu tuh metode penelitian yang digunakan apa, terus juga teknik pengumpulan datanya apa. Nah, dari sana nanti akan ada hasil penelitiannya yang didapat dari pengumpulan datanya. Oke, ada lagi nih pengertian karya ilmiah menurut sitesmiddlebory.edu. Jadi, menurut sitesmiddlebory.edu, penulisan karya ilmiah itu merupakan teknik penulisan yang dirancang untuk memberikan informasi kepada peneliti lain mengenai karya ilmiah yang sudah dibuat. Nah, karya ilmiah ini ditulis tergantung jenis karya tulisnya. Misalnya artikel ilmiah, poster ilmiah, proposal penelitian, skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Nah, setiap jenis karya ilmiah itu punya tujuan, terus juga punya target, terus juga bahkan punya sistematika yang berbeda-beda seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar ini lebih lanjut ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh dikirim di kolom cat ya. Oke, nah sampai sini paham ya teman-teman mengenai pengertian karya ilmiah. Oke, tadi kita udah bahas ya tentang pengertian karya ilmiah. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai tujuan penulisan karya ilmiah. Yuk langsung aja kita lihat pembahasannya. Kalau tadi kita udah bahas tentang pengertian karya ilmiah, sekarang kita masuk ke tujuan karya ilmiah. Nah, di sini sebenarnya tujuan karya ilmiah itu banyak ya teman-teman, tapi di sini Kak Azizah ambil 4 poin aja untuk penjelasan mengenai tujuan karya ilmiah. Yang pertama itu melatih setiap individu untuk berpikir lebih komprehensif dan mampu mengkritisi sesuatu dengan cara yang betar. Nah, jadi ketika kita menulis karya ilmiah, kita akan menstimulasi cara berpikir kita agar lebih luas dan juga lebih kritis seperti itu. Nah, karena kita akan melihat permasalahan yang menjadi dasar nih kita dalam pengertian. Jadi setiap pengertian itu didasarkan atas permasalahan. Seperti itu ya teman-teman untuk poin pertama. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua nih teman-teman. Nah, yang kedua itu memberikan sumbangan pemikiran dari hasil pengertian. Nah, ini jelas banget ya ketika kita melakukan penelitian, terus juga kita mempublish hasil penulisan kita, kita akan memberikan sumbangan pemikiran yang lupa ide atau gagasan dari hasil penelitian kita. Nah, hasil penelitian ini akan bermanfaat nih untuk para pembaca dan menjadi bahan untuk penelitian lain mengembangkan penelitiannya teman-teman. Seperti itu. Nah, kita masuk ke yang ketiga ya. Poin ketiga itu mengembangkan penelitian sebelumnya dan menghasilkan penelitian baru. Nah, kalau di penelitian sendiri itu ada namanya tujuan pengembangan dan juga tujuan eksploratif. Nah, kalau tujuan pengembangan itu penelitian yang dilakukan untuk atau bertujuan untuk mengembangkan atau menggali lebih dalam penelitian sebelumnya nih. Atau penelitian sebelumnya yang sudah ada. Nah, kalau tujuan eksploratif itu penelitian yang dilakukan untuk menemukan pengetahuan atau ilmu baru nih dan belum ada sebelumnya. Itu ya, jadi itu poin ketiga. Dan yang keempat adalah memperluas lawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca. Nah, jadi ini jelas ya ketika seseorang atau seorang peneliti melakukan penelitian dan mempublish karya tulisnya. Ini akan menjadi bahan nih bagi pembaca atau penulis seperti itu. Dan biasanya pembaca itu akan mencari topik yang sesuai dengan backgroundnya mereka. Misalnya, Kak Azza ini backgroundnya dari bidang pendidikan nih. Nah, Kak Azza itu akan banyak nih cari referensi tentang pendidikan seperti itu. Mencari referensi atau referensi karya ilmiah yang berhubungan dengan pendidikan. Seperti itu teman-teman. Nah, sampai sini, sampai tujuan karya ilmiah ada yang mau ditanyakan atau sudah paham ya. Kayaknya sudah jelas ya, dijelaskan. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih masuk ke yang ciri-ciri karya ilmiah. Oke, nah tadi kita udah bahas nih tentang pengertian karya ilmiah, terus juga tujuan penulisan karya ilmiah. Dan sekarang kita akan bahas mengenai ciri-ciri karya ilmiah. Nah, kita masuk ke ciri-ciri karya ilmiah ya. Karena tadi kita udah bahas tentang pengertian karya ilmiah, terus juga tujuan karya ilmiah. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri dari karya ilmiah. Nah, yang pertama adalah objektif. Objektifan ini terlihat pada setiap fakta dan data yang diutapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Dan artinya, itu tidak dimanipulasi ya, teman-teman. Nah, selain itu, setiap pernyataan atau simpulan yang dipulis berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu untuk poin pertama. Yang kedua adalah netral. Nah, netral ini bisa dilihat dari setiap pernyataan yang ditulis. Nah, pernyataan yang ditulis bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu. Baik kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Yang ketiga adalah sistematis. Nah, penulisan karya ilmiah dikatakan sistematis apabila mengikuti penyusunan dari bagian satu ke bagian yang lain. Sesuai dengan sistematika penulisan karya ilmiah itu sendiri. Nah, jadi setiap karya ilmiah itu punya sistematika yang berbeda-beda. Jadi, sebelum kalian menulis, kalian harus tuntutan dulu nih jenis karya ilmiah mana yang mau kalian tulis. Seperti itu. Baru bisa menyesuaikan dengan sistematikanya. Oke, yang keempat itu adalah logis. Oke, yang keempat adalah logis nih, teman-teman. Jadi, logisan ini bisa dilihat dari pola nalar yang digunakan. Kalau maksudnya mau menyimpulkan satu fakta atau data, itu bisa digunakan pola induktif. Nah, tapi kalau misalnya maksudnya itu mau membuktikan suatu teori atau hipotesis, kalian bisa gunakan pola induktif. Itu poin keempat. Dan poin kelima adalah faktual. Jadi, setiap pernyataan yang ditulis harus menyajikan fakta. Ya, pernyataan yang emosional, terus juga pernyataan atau perasaan yang sedih, perasaan marah. Nah, itu seharusnya tidak dilakukan ya, teman-teman. Karena kita harus menyajikan data secara fakta. Dan yang terakhir, atau yang ke-enam adalah efektif dan efisien. Ini jelas ya, karena berhubungan tadi dengan sistematis. Nah, penulisan dibuat ringkas dan padat serta sangat teliti, teman-teman. Nah, dalam pemilihan katanya, terus juga hanya menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Dan langsung ke inti pembahasan. Oke, nah tadi itu ada enam ciri-ciri karya ilmiah. Gimana? Udah pada paham tentang karya ilmiah? Oke, Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa lebih paham nih tentang karya ilmiah. Nah, untuk sesi pengenalan karya ilmiahnya dicukupkan dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Dadah!